Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel AkmalTubes Oke pada kesempatan ini saya akan men-share tutorial Membuat 3D wallpaper dengan foto kamu sendiri Tentunya mudah dan praktis Oke sebelum kita lanjut Jangan lupa untuk teman-teman klik subscribe dan like channel ini Agar channel ini terus berkembang dan tentunya semakin bermanfaat Intro Oke langsung saja kita ke tutorialnya Yang pertama kalian harus memiliki aplikasi yang bernama 3D wallpaper palawaks Yang bisa kalian download di playstore Kemudian kalian harus memiliki aplikasi penghapus background atau transparan background Seperti pixel lab, eraser, pha, phart atau yang lainnya Tapi disini saya menyarankan Menyarankan menggunakan aplikasi litex Yang kalian bisa download versi mode-nya di link deskripsi video ini Kenapa? Karena dengan aplikasi ini kalian bisa lebih mudah untuk Menghapus background-nya menjadi transparan Oke langsung saja kita buka aplikasi litex Klik album Kalian pilih foto yang ingin dihapus background-nya Misal ini Kemudian klik tanda pensil Klik potongan gambar Kemudian kalian seleksi di bagian pinggir-pinggir yang ingin dihapus background-nya Seperti ini Jika sudah Maka akan otomatis terseleksi Kemudian klik lanjut Nah otomatis seleksi Jika kalian ingin menyeleksi lebih detail Kalian bisa menggunakan keisikan Sakti, menghapus sakti, kuas atau penghapus Jika sudah Klik transparan background Seperti ini Jika sudah klik lanjut Kemudian klik lanjut lagi Nah disini kalian harus memilih klik jelas Klik checklist Dan save video Save gambar ini Dengan settingan VNG Tinggi dan klik simpan Gambar disimpan di litex Oke selanjutnya Kalian buka aplikasi yang kedua Yaitu Wallpaper 3D Parallax Kalian bisa klik tambah disini Nah disini kalian Bisa memilih background-background yang tersedia di aplikasi ini Kalian juga bisa memilih Background dari foto kalian Caranya klik tambah ini Kemudian pilih dari gallery atau kamera Tapi disini saya menggunakan background yang tersedia disini Misal saya ambil yang ini Oke kemudian kalian klik add layer ya Kemudian Klik plus Pilih dari gallery Pilih foto yang tadi telah ditransparankan Kalian atur posisinya Sesuai dengan frame kotak ini Yang akan menjadikan wallpaper Jika sudah kalian bisa Menambah efek-efek juga Seperti Ini Ada spermen Ledakan dan lain-lainnya Yang tersedia di aplikasi ini Oke jika sudah Kalian bisa memperatinjau Dengan klik pertinjau Maka akan seperti ini Jika kurang Seperti ini kurang ke bawah Maka kalian bawahkan Di lapisan 2 Membawahkan sedikit Kita pertinjau lagi Oke jika dirasa sudah cocok Jangan lupa untuk klik menyimpan Nah setelah itu Kita kembali ke Renjau Kemudian Your Team Dan Memasang wallpaper Setel wallpaper Di layar utama Oke kalian juga Kalian bisa lihat Backgroundnya sudah jadi Ini Lumayan bagus Caranya juga mudah Seperti 3D efek Terima kasih telah menyaksikan video ini Jangan lupa untuk share video ini Ke sosial media dan teman-teman kalian Agar video ini semakin bermanfaat Jangan lupa juga Untuk klik subscribe dan like channel ini Oke sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton